Gubernur New York mendesak puluhan ribu tenaga kesehatan yang tak juga vaksinasi melawan COVID untuk segera menepati wajib vaksinasi di negara bagian tersebut. Ini menyebabkan prioritas saya untuk menghentikan virus ini mati di jalanan. Kita sudah selesai, kita sudah selesai, kita ingin berjalan. Dan cara yang kita bisa melakukan itu adalah untuk memastikan semua orang di vaksinasi, tapi terutama individu yang menghentikan orang yang sakit. Tengah ditetapkan Gubernur sebelumnya Andrew Cuomo dan Gubernur saat ini Kathy Hochul menerbitkan instruksi baru menyiagakan garda nasional yang memiliki latar belakang medis untuk mengisi kekosongan bila banyak nakes memilih mundur. Implementasi kewajiban vaksinasi di New York ini sedang dipantau di negara bagian lain dan juga oleh pemerintah federal yang sedang menggulirkan kewajiban vaksinasi serupa dan dipastikan menghadapi resistensi dari sebagian pihak. Banyak tenaga medis di New York saat ini sudah letih akibat pandemi dan sebagian di antara mereka yang menolak vaksinasi bahkan telah mengajukan surat pengunduran diri. Sebagian lain menunggu keputusan dari rumah sakit tempat mereka bekerja. Angka vaksinasi di antara tenaga kesehatan di New York sebenarnya termasuk tinggi. Pada saat yang sama mundur atau bakal di PHK-nya ribuan nakes terjadi di tengah keterbatasan jumlah pekerja kesehatan. Saya harapkan beberapa tempat yang lebih banyak pekerja kesehatan di antara tenaga kesehatan di antara tenaga kesehatan di antara tenaga kesehatan. 7% setelah wajib vaksinasi COVID pertama diumumkan pada pertengahan Agustus.